Intro Pada tutorial kali ini kita akan belajar bersama Bagaimana membuat Desain Vector Untuk tutorial ini Dikhususkan buat kalian yang Masih pertama kali baru belajar untuk Edit Vector Yang pertama kita akan membuat Line pada mata dengan warna Hitam Oke kita mulai Kita bentuk line nya sesuai mengikuti Bentuk pada mata dari bahan yang kita edit Tool yang kita gunakan kali ini yaitu Pen Tool Dan jangan lupa untuk mengaktifkan outline nya agar pengeditan untuk desain Vector nya ini bisa lebih mudah Oke kita setting dulu Untuk pembuatan line mata ini sangat penting sekali karena untuk area mata menentukan kemiripan pada desain Vector Jadi kita harus bener-bener sangat ceriti untuk membentuk line mata ini Oke sudah selesai Lanjut kita akan membuat pupil warna dengan tool lingkaran Untuk warna tetap kita menggunakan hitam Untuk area putih mata Kita Bentuk dulu warna dasarnya Selain kita menggunakan pen tool Kita akan menggunakan salah satu tool yaitu tool segmen Oke Sudah cukup Lanjut kita akan membuat area warna paling gelap untuk putih mata ini Kita bentuk pada area pinggirnya Dan kita akan menggunakan tool segmen untuk membuang area yang keluar dari batas warna dasarnya Oke kita bentuk area paling pinggir untuk warna yang paling gelap Untuk bentuknya kita sesuaikan saja pada bahannya Dan untuk kalian yang mau langsung belajar Kami sudah sediakan bahan dan paletnya pada deskripsi Dan silakan kalian download pada link yang sudah kami sediakan Kita lanjut pada bentuk warna Terang kedua Kita sesuaikan saja Oke kita kasih area gelap pada sekitar pupil mata Lanjut pada warna paling terang Kita sesuaikan saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya tutorial kali ini selesai juga Sampai disini Semoga tutorial pada hari ini bermanfaat buat kalian semua Terima kasih Bye bye!